Adegan Putri Candrawati tidur di Ranjang hingga memanggil Ajudan Irjen Verdi Sambo satu persatu untuk datang ke kamar secara bergiliran terkuak saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. Adegan Putri Candrawati berbaring di kamar tersebut disampaikan ulang secara detail oleh Komisioner Kompol Nas Puji Hartanto yang ikut hadir menyaksikan rekonstruksi pembunuhan Brigadir J. ikut menyaksikan adegan saat Putri Candrawati tiduran di Ranjang dan memanggil para Ajudan Irjen Verdi Sambo satu persatu, Puji Hartanto mengurai penjelasan. Puji Hartanto mengungkap soal adegan kronologi yang memperlihatkan Putri Candrawati terjatuh karena lemas, lalu tiduran di Ranjang dan memanggil Ajudan satu persatu. Saat itu ditemukan bahwa Ibu Pisi terjatuh kemudian teriak, kemudian ditemui pembantu rumah tangga, kata Puji Hartanto dilansir tribunewsbogor.com. Selasa, tanggal 30 Agustus tahun 2022. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton